Terakhir saya kesini, tiga tahun yang lalu mungkin. Dan senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Anda semua jemaat yang luar biasa. Saya lihat, tadi saya upload di instastory saya, ini kebaktian jam 6 pagi. Ini adalah mujizat yang luar biasa. Di Surabaya ini kayaknya agak mustahil. Apalagi kalau anak-anak muda gitu kan, semua masih pada ngorok kan gitu ya. Tapi saya lihat ini bukan hanya para senior, tapi banyak juga anak muda yang kebaktian jam 6 pagi. Wow, that's awesome. Boleh kasih tepuk tangan buat Anda semua yang dari tempat ini. Lebih dahsyat lagi dong. Pagi-pagi cari Tuhan, pulang langsung Yamcha. Ya, oke. Mungkin belum telat ya, kasih salam kanan-kiri katakan kongsi singen. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Kamu ganteng banget loh. Kamu cantik sekali pagi ini. Apalagi kalau senyum. Boleh kasih senyum yang lebar buat saya? Iya. Supaya kotbannya satu setengah jam ke depan. Haleluya. Beberapa yang ada, saya ingin tahu mungkin supaya perkenalannya gak usah terlalu lama. Yang pernah kenal saya, boleh angkat tangan. Angkat tangan tinggi. Siki sekali orang Medan bilang ya. Oke. Tiga tahun yang lalu kami mengadakan kebaktian kesembuhan. Di tempat ini. Nanti ada videonya sudah di edit. Siapa yang udah pernah lihat videonya? Cuplikannya angkat tangan juga. Belum ya. Oke. Banyak orang yang disembuhkan. Bahkan saudara-saudari dari seberang datang. Puji Tuhan. Dan kebaktian minggu mungkin saya terakhir melayani tiga tahun setengah yang lalu. Mungkin ada banyak yang lupa. Nama saya Irwan Alexander. Lengkapnya Irwan Alexander Kartiko. Itu kelihatan jawanya itu Kartiko. Saya asli orang Surabaya. Tapi dulu saya lama tinggal di Australia. Waktu saya SMA, saya pindah high school di Sydney, Australia. Saya kuliah di sana. Dan setelah lulus kuliah, saya sekolah Alkitab di sana. Dan saya pulang sempat tinggal di Jakarta beberapa tahun. Karena adik saya juga tinggal di Jakarta. Tapi sekarang saya udah pulang kampung ke Surabaya. Saya mengembalakan sebuah gereja namanya New Life Church. Dan gereja ini bukan asing buat saudara, saudari. Karena kami juga tergabung di dalam gereja Battle Indonesia. Dan gereja kami di Surabaya yang kami rintis empat tahun yang lalu. Juga tergabung di dalam keluarga besar GBI Battle. Karena saya langsung dibina oleh Om Julius. Juga secara langsung oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Jadi saya bersyukur sekali kalau diberikan kesempatan. Karena mimbar ini sangat berharga sekali. Saya tahu. Dan terima kasih juga buat Tante Julius Ishak yang ada di belakang. Ya, thank you. Senyumannya selalu membuat orang suka cita. Senyuman Tante. Dan saya percaya saya diterima sebagai keluarga. Amen. Wah yang amen cuma dua orang nih. Berarti saya GR nih ya. Amen. Ya, saya punya tentunya satu orang istri dan dua orang anak. Ini foto keluarga saya. Saya punya dua anak cewek. Lucu-lucu, manja. Yang pertama namanya Ivanka Alexis Kartiko. Sama kayak papinya gitu ya. I-A-K kan gitu kan ya. Irwan Alexander Kartiko. Ini papinya namanya egois nih ya. Daddy-nya. Ini Ivanka Alexis Kartiko. Yang semua orang bilang ini mirip banget cetakannya daddy-nya. Gak tahu bener gak? Bener gak? Bener ya? Yang kedua namanya Kela. Kela Irina Kartiko. Nama mereka punya arti gitu ya. Ivanka artinya God is gracious. Tuhan itu penuh kasih karunia. Kela Irina. Irina artinya adalah peace, shalom, kartiko gitu ya. Dan yang pertama lebih halus, melankolis. Yang kedua lebih, kalau bahasa Jerman ya, lebih bongol. Bonek gitu orang Surabaya bilang. Semua orang diajak kenalan. Di airport dia bisa pakai shellnya gak tahu AI-AI dari mana gitu ya. Shellnya orang gak kenal dia langsung pakai gitu. Dia jalan-jalan gitu. Itu yang nomor dua. Oke. Dan ini foto gereja kami di Surabaya. Dan istri saya gak bisa ikut karena harus jaga rumah gitu ya. Di Surabaya karena kita ada kebaktian juga hari ini. Istri saya namanya Jessica. Nanti kapan-kapan saya mau ajak ke sini. Karena saya ngerasa, karena istri saya hobi makan gitu. Hobi kuliner. Cuma keuntungannya dia makan seberapa banyak pun dia gak bisa nambah beratnya gitu. Jadi saya percaya dia pasti suka sekali di Tasik Malaya. Cuma gak bisa ikut. Saya satu hari di Tasik udah kayaknya susah nafas ini ngomong sama Anda semua ya. Pagi udah bak, mie, baso, semua masuk ya. Pete, aduh. Oh enggak, gak mau ngomong. Nanti Anda gak mau altar call nanti ya kalau. Oke, ini foto dari gedung kami di Surabaya. Kami sedang membangun fasilitas anak yang akan di-launching nanti bulan Maret. Kita akan launching fasilitas anak kami. Oke, bisa ditunjukin next-nextnya, fotonya. Oke. Nah, saya memulai gereja ini hanya dari sembilan orang saja. Dan puji Tuhan sekarang berkembang. Dan sekarang kebaktian anaknya mungkin gereja anak. Dulu saya mulai dari anak-anak muda. Tapi sekarang ada sekitar mungkin yang dikembalakan anak. Sudah hampir 100 anak yang kami kembalakan. Dan kira-kira 400 orang dewasa dalam waktu 4 tahun. Doakan supaya Tuhan semakin menyatakan kemuliaannya atas gereja kami. Kami juga sering mengadakan performing arts drama seperti ini. Nah, tanpa berlama-lama. Saya akan tayangkan video KKR Kesembuhan 3 tahun lalu di tempat ini. Dan saya percaya itu bukan hanya menjadi sejarah. Tetapi akan ada lagi yang lebih besar dan lebih besar lagi. Saya percaya Anda akan diberkati dengan cuplikan berikut ini. God bless you. Saya akan diberkati dengan cuplikan berikut ini. Saya akan diberkati dengan cuplikan berikut ini. Ibu Tintin, Ibu Tintin 2 bulan yang lalu terkena stroke. 2 bulan yang lalu terkena stroke dan bagian kanannya mati separuh. Ibu Tintin bisa menghadap pada orang-orang yang mati ini. Kalau lagi salat ya, jadi sejurkan jadi susah gitu. Terus kalau ini jadi gini, diangkat, berasa sakit. Berasa sakit. Bata separuh, badan sebelah kanan sakit. Dan apa yang terjadi hari ini, katakan dengan suara yang keras. Yang sekarang aku sudah ini. Ini tidak terjadi. Ibu ini sebesar. Tapi Pak Ibu tidak bisa bergerakkan. Betul Ibu. Sekarang bisa diterangkan. Coba diterangkan semua kelihatan. Ayah sederang itu. 3, 2, 3. Walid, 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 walid. Yesus. Yesus yang menimpan ada. Bagi Bapak Aep, gijalnya sudah tidak berfungsi. Dokter bilang harus cuci darah, dan bahkan waktu masuk sini ditekan saja sakit sekarang. Siapa namanya? Pak Aep. Pak Aep. Pak Aep gijalnya tidak berfungsi. Ditekan saja sakit. Sudah berapa tahun? Baru 3 bulan lah, kurang lebih. 3 bulan gijalnya tidak berfungsi. Terus apa yang terjadi hari ini? Baru 3 bulan masuk ke sini juga sakit perut saya, tapi sekarang sudah masuk ke sini. Alhamdulillah. Jika bisa bukan? Dulu dibekaminin sakit Pak? Dibekaminin out gitu ya? Iya, dibekaminin sakit. Gak apa-apa? Gak apa-apa saudari ya? Itu juga perutnya sedikit deh. Saya harus cuci darah, tapi saya menolak cuci darah. Sekarang gak sakit sama sekali? Coba saya tegak ya? Coba saya tegak ya? Lagi saudara? Lagi saudara? Gak sakit sama sekali? Siapa yang menyebukan Anda? Siapa yang menyebukan Anda? Ibu Aliawati ini 2 tahun yang lalu mengalami kecelakaan Pak. 2 tahun yang lalu? Ibu siapa namanya? Aliawati. Kemudian karena kecelakaan itu, kakinya dan telinganya tidak bisa mendengar sebelah kiri. Sebelah kiri, tapi tadi telinga sebelah kiri gak bisa dengar selama berapa lama? Selama 2 tahun. Selama 2 tahun? Iya, kurang. Sekarang apa yang terjadi malam ini? Ada keluar air, ada keluar air. Terus? Ada keluar air, jadi bisa memendengar. Ada keluar air? Air. Tadi ketika Pak Kudus menjama, terus bisa mendengar. Dengan jelas. Iya, jelas. Gak bisa dengar, sekarang telinganya digelitikin sama Rok Kudus dan jadi dengar. Kita tes ya Ibu ya? Ibu Aliawati ya? Yang tadinya yang bisa dengar yang mana? Yang bisa? Yang bisa kanan. Coba ditutup yang kanan. Dia rapet Pak Adif. Ya, gak boleh lihat saya ya? Oke. Udah rapet ya? Semua udah rapet? Iya. Oke. Aku anak raja. Aku anak raja. Aku hebat. Aku hebat. Aku hebat, karena Yesus hebat. Kelinga di semua. Aku menerangkan semua orang terjadi dalam hal lain. Terus. Terakhir saya kesini, tiga tahun yang lalu mungkin. Dan senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Anda semua jemaat yang luar biasa. Saya lihat, tadi saya upload di instastory saya gitu ya. Ini kebaktian jam 6 pagi. Ini adalah mujizat yang luar biasa gitu ya. Di Surabaya ini kayaknya agak mustahil ini. Apalagi kalau anak-anak muda gitu kan. Semua masih pada ngorok kan gitu ya. Tapi saya lihat ini bukan hanya para senior, tapi banyak juga anak muda yang kebaktian jam 6 pagi. Wow, that's awesome. Boleh kasih tepuk tangan buat Anda semua yang di tempat ini. Lebih dahsyat lagi dong. Pagi-pagi cari Tuhan. Pulang langsung Yamcha. Iya. Oke, mungkin belum telat ya. Kasih salam kanan-kiri katakan. Kongsi singin gitu ya. Dicama biaoliang gitu ya. Dicama swail gitu ya. Kamu ganteng banget loh. Kamu cantik sekali pagi ini. Apalagi kalau senyum. Boleh kasih senyum yang lebar buat saya? Iya. Supaya kotbannya satu setengah jam ke depan. Haleluya. Beberapa yang ada, saya ingin tahu mungkin supaya perkenalannya gak usah terlalu lama. Yang pernah kenal saya boleh angkat tangan. Angkat tangan tinggi. Siki sekali orang Medan bilang ya. Oke. Tiga tahun yang lalu kami mengadakan kebaktian kesembuhan. Di tempat ini. Nanti ada videonya sudah di edit. Siapa yang udah pernah lihat videonya? Cuplikannya angkat tangan juga. Belum ya? Oke. Banyak orang yang disembuhkan. Bahkan saudara-saudari dari seberang datang. Puji Tuhan. Dan kebaktian minggu mungkin saya terakhir melayani tiga tahun setengah yang lalu gitu. Mungkin ada banyak yang lupa gitu ya. Nama saya Irwan Alexander. Lengkapnya Irwan Alexander Kartiko gitu ya. Itu kelihatan jawanya itu Kartiko kan gitu ya. Saya asli orang Surabaya. Tapi dulu saya lama tinggal di Australia. Waktu saya SMA. Saya pindah high school di Sydney, Australia. Saya kuliah di sana. Dan setelah lulus kuliah saya sekolah Alkitab di sana. Dan saya pulang sempat tinggal di Jakarta beberapa tahun. Karena adik saya juga tinggal di Jakarta. Jadi tapi sekarang saya udah pulang kampung ke Surabaya. Saya mengembalakan sebuah gereja namanya New Life Church. Dan gereja ini bukan asing buat saudara, saudari. Karena kami juga tergabung di dalam gereja Battle Indonesia. Dan gereja kami di Surabaya yang kami rintis empat tahun yang lalu. Juga tergabung di dalam keluarga besar GBI Battle. Karena saya langsung dibina oleh Om Julius. Juga secara langsung oleh pendeta dokter Rubin Adi Abraham. Jadi saya bersyukur sekali kalau diberikan kesempatan. Karena mimbar ini sangat berharga sekali. Saya tahu. Dan terima kasih juga buat Tante Julius Ishak yang ada di belakang. Senyumannya selalu membuat orang suka cita. Senyuman Tante. Dan saya percaya saya diterima sebagai keluarga. Amen. Wah yang amen cuma dua orang nih. Berarti saya GR nih ya. Amen. Saya punya tentunya satu orang istri dan dua orang anak. Ini foto keluarga saya. Saya punya dua anak cewek. Lucu-lucu. Manja. Yang pertama namanya Ivanka Alexis Kartiko. Sama kayak papinya gitu ya. I-A-K kan gitu kan ya. Irwan Alexander Kartiko. Ini papinya namanya egois nih ya. Dadinya. Ini Ivanka Alexis Kartiko. Yang semua orang bilang ini mirip banget cetakannya dadinya. Gak tahu bener gak? Bener gak? Bener ya? Yang kedua namanya Kayla. Kayla Irina Kartiko. Nama mereka punya arti gitu ya. Ivanka artinya God is gracious. Tuhan itu penuh kasih karunia. Kayla Irina. Irina artinya adalah peace, shalom, kartiko gitu ya. Dan yang pertama lebih halus, melankolis. Yang kedua lebih kalau bahasa Jerman ya. Lebih bongol. Bongol ya. Bonek orang Surabaya bilang. Semua orang diajak kenalan. Di airport dia bisa pakai shellnya. Gak tahu AI-AI dari mana gitu ya. Shellnya orang gak kenal dia langsung pakai gitu. Dia jalan-jalan gitu. Itu yang nomor dua. Oke. Dan ini foto gereja kami di Surabaya. Dan istri saya gak bisa ikut karena harus jaga rumah gitu ya. Di Surabaya karena kita ada kebaktian juga hari ini. Istri saya namanya Jessica. Nanti kapan-kapan saya mau ajak ke sini. Karena saya ngerasa, karena istri saya hobi makan gitu. Hobi kuliner. Cuma keuntungannya dia makan seberapa banyak pun dia gak bisa nambah beratnya gitu. Jadi, saya percaya dia pasti suka sekali di Tasik Malaya. Cuma gak bisa ikut. Saya satu hari di Tasik udah kayaknya susah nafas ini ngomong sama Anda semua ya. Pagi udah bak, mie, baso, semua masuk ya. Petih. Aduh. Oh enggak, gak mau ngomong. Nanti Anda gak mau altar call nanti ya kalau. Oke. Ini foto dari gedung kami di Surabaya. Kami sedang membangun fasilitas anak yang akan di-launching nanti bulan Maret. Kita akan launching fasilitas anak kami. Oke, bisa ditunjukin next-next ya fotonya. Dan hukum. Ya. Pekerjaan ada masalah. Sedikit-sedikit nyalain karena Tuhan. Karena kita berdosa. Tuhan gak berkenan. Kebanyakan orang Kristen punya konsep yang salah tentang Tuhan. Tetapi kita lihat di perjanjian lama. Perempuan Samaria pun yang berdosa itu. Siapa yang pernah dengar cerita itu? Ketika dia menimba air di sumur, Tuhan menunggu perempuan ini. Dan perempuan ini bukan hanya berdosa. Dia hidup dengan suami yang ke-enam. Dan itu pun bukan suaminya. Tahu? Dia tinggal bersama seorang pria. Dan lima orang sebelum pria yang ke-enam ini. Semuanya udah diceraikan sama dia. Tapi Tuhan mencari orang yang terhilang. Bahkan dikatakan berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus hidup di zaman sekarang ini. Dia pasti followersnya banyak Instagramnya. Gitu kan ya. Dia pasti orang yang populer sekali dan disukai banyak orang. Saya berdoa supaya kita jemaat GBI Battle Tasik Malaya. Kita adalah orang-orang Kristen yang bukan dijauhi orang. Tapi disukai orang. Karena kita benar-benar memancarkan kasih Tuhan. Amin. Kalau ada orang yang belum kenal Tuhan, kita bisa nyanyi kepada mereka. Aku kasihi kau. Amin. Dengan kasih Tuhan. Harusnya hidup kita itu nyanyiannya seperti itu. Bukan kalau kita duduk. Wah ini Kristen. Ya enggak Kristen lari. Siapa yang mau jadi Kristen yang disukai banyak orang? Angkat tangan. Tebuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya. Jadi katakan di sana. Ayat kedua. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Katakan sakit kusta. Lalu sujud menyembah dia dan berkata. Tuhan, jika Tuhan mau. Tuhan dapat mentahirkan aku. Coba kita baca sama-sama lagi ayat yang kedua dengan suara yang keras. Satu, dua, tiga. Nah, coba kita renungkan lagi ayat ini. Kita, saya mau ajak kita untuk Bible study sedikit. Apa yang kira-kira agak janggal dari ayat ini? Seorang kusta datang kepada Yesus. Udah benar ya. Kalau kita punya masalah, kita ini harusnya bukan datang kepada orang yang berkuasa. Beberapa pengusaha mengandalkan koneksi, pejabat mengandalkan networknya. Tetapi orang kusta ini udah benar menggambarkan banyaknya orang di dunia yang sedang sakit. Bukan hanya kusta, bukan hanya sakit secara fisik, tapi ada banyak orang yang kusta hatinya. Dia udah datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi apa yang salah ya? Ada kalimat yang berkata, dia datang kepada Tuhan. Kebanyakan kita datang kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, Tuhan, jika Tuhan mau, dia datang dengan hati yang penuh penghakiman. Betul? Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Berarti ada kemungkinan dari kalimat ini, dia gak yakin kalau Tuhan itu mah mau. Ada banyak sekali orang Kristen, saya tanya kepada Anda sekarang, apakah Anda percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan dan memberkati Anda? Semua pinter pasti. Apakah Anda percaya Tuhan Yesus sanggup mengubah air yang menjadi anggur? Tetapi banyak orang Kristen yang saya tanya, apakah Anda juga percaya kalau Tuhan bukan hanya sanggup? Kalau Tuhan cuma sanggup, tetapi gak mau. Anda misalnya ini punya uang, saat ini Anda pegang uang 20 ribu, ada orang yang perlu nasi bungkus. Harus beli makan, orang ini tidak punya uang sama sekali, tidak makan sudah 7 hari. Ketika Anda pegang uang 20 ribu, saya tanya, Anda sanggup gak untuk beliin orang yang lapar, untuk beli satu nasi bungkus? Halo, sanggup? Tetapi kalau Anda gak mau, Anda sanggup, Anda punya uangnya, tapi Anda gak mau beliin. Berarti orang itu makan apa gak makan? Gak makan. Dia akan lapar selamanya, kadang-kadang kita menilai Tuhan seperti itu. Tuhan tuh sanggup, tetapi Tuhan gak mau, karena aku ini masih berdosa. Wah, siapa yang masih suka berpikir seperti itu? Tuhan gak mau, Pastor. Karena aku baru berdosa kemarin. Kita mengukur Tuhan seperti Tuhan di dunia, kebanyakan seperti itu. Kalau kita baik, dia baik. Tapi di saat kita jatuh, dia gak baik. Saya mau kasih tahu kepada setiap daripada Anda, karena Tuhan itu adil dan setia. Dia tetap baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Apapun keadaanmu, apapun yang kau buat, dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia Tuhan yang mengumpamakan dirinya seperti Bapak yang menunggu anaknya pulang. Sebandel-bandel apa anaknya, dia tetap menunggu anaknya pulang. Itulah Bapak kita di sorga. Jadi saya mau katakan kepada Anda, saat rohanimu baik, saat kehidupan doamu baik, atau saat-saat ini engkau jauh dari Tuhan, Tuhan tidak pernah berubah, karena Dia setia. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi kalau Anda dengar ini, Anda akan datang dan mendekat kepadanya. Saya percaya itu. Kalau Anda lihat di kebaktian-kebaktian kesembuhan, Anda tadi lihat, beberapa tahun lalu ketika diadakan hari minggu seperti ini, jam 9 dan jam 5 sore, saya sangat kaget betapa kagetnya sisi kiri ini dipenuhi oleh saudara sepupu kita. Dan mereka datang dari jam 8.20. Saya lihat dari ruangannya om dan tante yang dekat dengan hall kebaktian di ruang makan, saya buka jendela, saya lihat mereka bergantung. Dan mereka disembuhkan Tuhan. Karena apa? Mereka enggak salah paham sama Yesus. Ketika diberitakan, saya pernah festival di lapangan, kira-kira yang datang 10.000 orang dan 7.000 di antaranya, bukan orang Kristen. Karena ketika di lapangan, kita enggak pakai tulisan kebaktian kesembuhan. Tidak. Kita pakai yang namanya festival persahabatan. Saya enggak bawa ya videonya. Festival persahabatan. Lalu ditulis seperti ini, buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, semua orang diundang. Ya bayangkan, kalau orang-orang yang bukan Kristen, ini kiranya mereka mengira ini pengobatan gratis, Bapak, Ibu, Sudara. Bahkan saya berkotba dengan sahabat baik saya, namanya pendeta Susan Hoover. Dia orang Kanada, yang punya hati untuk Indonesia. Kalau empat hari, saya kotba dua hari. Beliau kotba dua hari. Kalau tiga hari, satu hari saya, satu hari dia, satu hari lagi, bahasa Jermannya, parawan. Tahu ya? Sampai orang Jawa disini, angkat tangan orang Jawa. Oh, enggak ada orang Jawa. Loh, saya tanya sekali lagi, siapa orang Jawa disini, angkat tangan? Loh, kok yang cuma sedikit, angkat tangan, kumaha. Kita semua kan orang Jawa. Kita tinggal di Jawa Barat, Bapak, Ibu, Sudara. Bagaimana nih? Hah? Cemayangah? Katakan kanan-kanan, kiri. Nah, lo orang Jawa loh. Nah, Anda orang Jawa. Iya kan? Tapi siapa yang dari, maksudnya, orang Jawa Timur, Jawa Tengah. Gitu ya. Wah, angkat tangan. Wah, luar biasa. Anda semua, harus bangga, Bu. Dia angkat yang tinggi. Anda semua harus bisa, bahasa Jawa. Karena bahasa Jawa adalah, bahasa kedua terpenting, setelah bahasa roh. Iya loh. Gitu ya. Iya. Sampai mana tadi? Oke, festival. Itu katanya ini, pendeta orang Surabaya ini bonek. Anda kan tahu kan, Surabaya itu terkenal dengan bonek. Ini pendetanya, kalau dari Surabaya juga gitu, bonek. Kami harus ketemu dengan, pemuka-pemuka agama, di tempat itu. Saya enggak usah sebutkan ya, karena video Anda bisa bayangkan. Kami datang ke tempat ibadah mereka. Kami diintrograsi. Ditanyain, diinterview. Anda pendeta ya, yang satu bule, yang satu dari Surabaya. Anda mau ngapain ini di sini? Festival apa ini? Apakah ini pengobatan gratis? Mereka enggak ngerti. Festival persahabatan, mereka kira, kami bawa banyak dokter. Memang ada banyak dokter, untuk cek orang sakit. Bukan untuk mengobati. Ketika orang sakit itu, kesaksian disembuhkan Tuhan. Dokter ini cuma cek, bawa peralatan. Benar ya? Tadi kaki saya sakit. Dokter-dokter ini malah mendoakan. Oh iya. Dicek dokternya, kalau sembuh baru naik ke panggung. Mereka enggak ngerti. Mereka bilang, ngapain ini? Apakah ini pengobatan gratis? Kami enggak boleh jawab bohong. Nanti kami bisa dicabut izin ya. Kami bilang bukan. Terus apa ini? Kami hanya ingin menyampaikan kasih Kristus kepada masyarakat. Dengan puji-pujian, dan dengan doa. Wah itu saya gemeter. Pendeta juga manusia kan? Amen. Ada lagunya ya. Tahu lagunya? Pendeta juga manusia. Manusia gitu kan ya. Kita melihat seperti itu juga deg-degan Bapak Ibu. Itu bayangkan di tempat ibadah mereka yang paling besar di sana. Ada beberapa pemuka agama, di depan kita ada 10 orang. Itu yang pemukanya belum semuanya yang di belakangnya. Tapi saya berdiri atas nama Yesus Kristus. Saya percaya Tuhan membela. Dan saya katakan, Pak, saya cuma ingin menyampaikan kasih Tuhan. Dan saya mengundang Bapak untuk hadir. Wah, onek tenan gitu ya. Hadir. Ketika dia terima undangannya, dia merasa. Itulah. Kalau kita menyampaikan kasih dengan tulus, dia merasa. Oh, saya diundang. Wah, langsung wajahnya berubah. Mau ngopi Pak Pendeta? Saya bilang, enggak usah Pak. Saya mau cepat-cepat pulang aja. Gitu kan ini. Soalnya dikasih injilnya singkat cerita. Kami mau pulang. Eh, supirnya telat jemputnya. Jadi kita di sana. Terus kan, bayangin tuh ya. Udah pengen-pengen cepat pulang. Tetapi kasih karunia Tuhan. 70-80 persen semua yang datang. Rata-rata orang dari seberang. Mereka enggak kenal Tuhan sama sekali. Tapi ketika injil diberitakan, mereka enggak salah paham sama Tuhan. Saya jujur ya. Saya melayani kebaktian kesembuhan sudah beberapa kali lah. Saya belum banyak seperti rehat bongking. Tapi saya lihat seperti ini. Semakin banyak orang yang ateis enggak percaya Tuhan. Mereka tuh lebih gampang sembuh. Kenapa? Karena mereka enggak salah paham sama Yesus. Ketika diberitakan, Yesus itu baik. Ketika mereka orang-orang lumpuh. Mereka dengar, iya ya. Yesus yang kau sebut dengan nama ini, dia adalah Tuhan. Saya enggak minta Anda untuk pindah agama, saya katakan. Tapi hanya percaya saja kalau Anda buta hari ini, dia juga menyembuhkan orang dari agama manapun. Langsung ditelen aja. Kalau orang Kristen, kadang-kadang gini, masa sih? Pendeta gue ngajarin, gue harus kudus dulu. Eh, ini orang-orang polos nih. Mereka enggak ngerti. Tapi mereka terima dengan iman. Kadang-kadang kita terlalu melihat diri kita, aku harus gini aku. Itu agamawi. Tetapi Yesus, saya bukakan satu ayat lagi ya. Di Matius 12, ayat 15B. Bisa langsung dibuka. Anda lihat nih, apa yang Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan katakan. Saat ini jika Anda punya pergumulan, Anda boleh berdiri dengan gagah berani, dengan percaya diri mendatangi Tuhan di tahta kasih karunianya. Dan berkata, Tuhan, aku layak karena Engkau telah melayakkan aku. Dikatakan di sini, banyak orang mengikuti Yesus. Katakan banyak orang. Lebih keras lagi, banyak orang. Jenpu gitu ya. Semua orang. Mengikuti Yesus. Dan ia menyembuhkan mereka apa? Semuanya. Coba lihat. Banyak orang dan semuanya. Katakan banyak orang. Semuanya. Berarti bayangkan banyak orang itu artinya apa? Orang yang baik, orang yang enggak baik, orang yang kenal Tuhan, orang yang belum kenal Tuhan, orang yang berdosa. Banyak orang. Dan dikatakan di sini, ia menyembuhkan mereka semuanya. Itu berarti pagi hari ini dia berkata, ia melawat Anda semuanya. Ia memberkati Anda semuanya. Ia menyembuhkan Anda semuanya. Bukan karena perbuatanmu, tapi karena perbuatan Allah yang sempurna di atas kayu salib untuk engkau dan aku. Dan dia yang ditimpa kutuk itu, dia yang ditimpa oleh segala penyakit kita itu, dia yang ditimpa oleh segala dosa itu, dia berkata ketika tabir terbelah, tidak ada lagi yang bisa memisahkan jarak antara kita dengan hadirat Tuhan. Bukan kita yang datang ke hadiratnya, tapi dia yang keluar dari hadiratnya, untuk menjemput Anda, untuk memulihkan Anda, dan untuk menerima Anda. Itu adalah Injil. Dan mulai hari ini, kita harus terima Injil itu. Dan kita katakan, aku memang kalau dengan kekuatanku gak layak. Kalau secara standar hukum Taurat, aku gak layak. Tapi aku bersyukur karena ada kasih karunia yang melayakkan aku. Kalau kita ngerti ini, kita akan benci dosa. Percaya deh. Kalau kita mengerti hal ini, kita bukan akan semakin sembarangan berbuat dosa. Karena kasih karunia yang benar, yang kita baca di firman Tuhan, Injil Yesus Kristus, akan mengubahkan kita dari dalam ke luar. Banyak orang salah paham lagi. Eh, kalau kasih karunia, kasih karunia memang sebegitu dasyatnya. Tapi orang yang kenal kasih karunia, akan berubah. Jadi semua dilihat dari buahnya. Kalau orang yang berdosa terus, tapi ngomongnya ngerti kasih karunia, itu berarti belum ngerti. Ngerti maksud saya kan? Tapi orang yang sudah mengenal dan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, akan berubah dari dalam ke luar. Katakan ke kanan kiri, from the inside out. Dari dalam keluar. Ayo katakan ke kanan kiri sekali lagi. Dari dalam keluar. Haleluya. Dan disitu saya melihat, Bapak, Ibu, Saudara. Orang-orang yang bukan Kristen. Ketika di lapangan, gak bisa bahasa roh. Mereka gak ngerti. Paulus kan berkata, kalau ada orang yang gak ngerti bahasa roh, gak usah pakai bahasa roh. Saya ngomong aja bahasa Indonesia, kotbah pun 35 menit, 40 menit maksimal. Tetapi ketika nama Tuhan ditinggikan, para pendoa itu melihat dengan mata kepala mereka dari dekat. Karena saya berkotbah. Saya gak ada hubungannya dengan kesembuhan. Saya gak punya kuasa untuk menyembuhkan. Saya hanya memberitakan Yesus yang punya segala kuasa untuk memberkati, menyembuhkan, dan melepaskan. Tahu gak? Ada orang yang tulangnya maju. Ini bukan Kristen ya. Ibu-ibu. Dia gak punya uang, gak punya dana, gak punya daya. Ketika nama Tuhan ditinggikan. Gak pakai nyanyi 12 kali, ref apa segala. Langsung aja doakan. Gak banyak waktu itu. Kalau di lapangan semuanya harus on time. Mereka juga nyanyinya pertama merah putih, bendera lah. Tapi yang diberitakan, saya bilang, tugas untuk ngomong Yesus itu saya saja. Jadi WL pun gak boleh itu. Shalom. Marah. Beberapa orang pulang. Karena kan biasa tiga hari. Hari pertama itu kadang-kadang suka, kadang-kadang kan masih lupa gitu ya. Shalom. Pulang beberapa. Tapi ketika saya bilang, duduk-duduk dulu, dengar. Saya katakan kepada mereka, teman-teman saya sebutkan, teman-teman dari ini, teman-teman ini, Tuhan mengasih anda sendiri. Duduk dulu mereka. Karena putus asa juga, pengen sembuh. Ada yang tulangnya maju, bergerak sendiri. Kerak, 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 kerak. Ada yang buta, retinanya rusak dari lahir, tiba-tiba melihat. Yang lumpuh berjalan. Pendoa-pendoa ikut saya bilang, Pastor, hari ini saya pun bertobat. Saya melihat betapa Yesus mengasihi dunia. Karena Yohanes 3,16 katakan apa? For God to love the world. Karena Bapak mengasihi dunia semua orang. Maka ia mengharuniakan anak yang tunggal. Kalau yang lain ditolong, Anda pun juga. Amen. Ada lagunya ya. Kalaulah ditolong. Itu belum keterima Yesus lagi. Katakan, Apalagi saya. Anda itu anak perjanjian, tapi kadang kita gak tahu perjanjiannya apa. Tapi katakan kanan-kiri, Sekarang aku tahu, katakan. Lebih dasyat lagi, kanan-kiri, katakan. Sekarang aku tahu. Now I know. Depan belakang katakan, Sekarang aku tahu. Katakan, Tanya lagi kanan-kiri, Nih tahu ma? Nanti pulang cari apa itu tahu. Kayak lemper itu makanan ya. Saya akan tutup dengan ayat yang ketiga. Dikatakan seperti ini. Lalu, Yesus mengulurkan tangannya. Katakan mengulurkan tangannya. Menjama orang itu, dan berkata, Ayo baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Aku mau, Jadilah engkau tahir. Saya minta Kenny boleh naik ke depan, dan tim musik. Saya sudah mau selesai. Dikatakan apa? Tuhan bukan bilang, Aku sanggup. Tapi Tuhan bilang, Aku sanggup dan mau. Aku mau artinya, I am able and willing. Aku sanggup dan mau. Dan jadilah engkau tahir. Tuhan mengulurkan tanganmu. Dan berkata, Aku mau. Dan hari ini apapun pergumulanmu, Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan berkata, Aku mau. Aku mau. Dan dia terus berkata, Aku mau. Aku mau. Aku mau. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Sebelum bangkit berdiri, duduk sebentar. Gak apa-apa. Saya mau nyanyikan satu lagu dulu. Dia berkata, Aku mau. Saya percaya bahwa Anda semuanya tahu lagu ini. Kita akan lanjut, kita akan berdoa untuk setiap orang yang membutuhkan mujizat. Saya kebetulan sebelum jadi pendeta, saya dulu penyanyi, saya penulis lagu. Saya ciptakan lagu ini karena saya tahu Tuhan mau memulihkan setiap orang tanpa terkecuali. Lagu ini judulnya Bagai Raja Wali. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Saya minta para singer, semua pemain musik, lengkap, saya maju ke depan. Nyanyikan sama-sama. Hanya kepadanya, ku kan berlari, di saat ku bimba, dalam hidupku, yang aku percaya, dalam hadirannya, ada kekuatan, ada kekuatan yang baru. Kalaupun melangkah, dalam tekaan, ada pencobaan, datang menghadang, Yang aku percaya Dalam hadiratnya Ada kekuatan Yang kau percaya Angkat tangan Ku kan terbang tinggi Bagai Raja Wali Di atas segala Persoalan hidupku Dan aku percaya Saat ku bersamanya Tiada yang ku selain Semua yang percaya kita bagai beri sama-sama katakan Ku kan terbang tinggi Bagai Raja Wali Di atas segala Persoalan hidupku Dan aku percaya Saat ku bersamanya Tiada yang ku selain Bagai Raja Wali Di atas segala Persoalan hidupku Dan aku percaya Saat ku bersamanya Tiada yang ku selain Bagai Raja Wali Tiada yang ku selain Bagai Raja Wali Tiada yang ku selain Bagai Raja Wali Tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan kita Haleluya 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 Semua tentu matah Saat ini Dia sedang mengulurkan tangannya Tangan kami terbatas Tangan kami tidak cukup panjang Tetapi ada tangan Yesus Yang berkata I stretch my hands Aku mengulurkan tanganku untuk mereka Saya lihat tangan yang berlubang paku itu Dan dia berkata Come to me Datanglah kepadaku Semua orang yang letih lesu Berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepada Ketika kau pulang Hidupmu tidak akan pernah sama lagi Karena ada tangan yang berlubang paku Dan sampai hari ini Dan selama-lamanya tangannya tetap berlubang paku Tanda Dimana dia mengingat Dia sudah menebus anda Dan dia berkata Apa yang kau butuhkan saat ini Kesembuhan mujizat pemulihan Jika kau butuh mujizat saat ini Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi Dia sedang ada di tempat ini Roh kudus ada di dalammu Dan dia ada di tempat ini God we thank you Jesus Kami mengucap syukur Tuhan Kami mengucap syukur Tuhan Buat semua yang angkat tangan Anda boleh maju ke depan saat ini Jangan ragu Come on Maju ke depan Saya akan berdoa Dan saya minta Aba-aba Tuhan yang lain siap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton